Intro Pasca ditetapkan sebagai pasangan calon wali kota Luksmawe dari Partai Aceh. Sayuti, Abu Bakar, dan Husaini terus melakukan sosialisasi visi dan misinya dalam membangun kota Luksmawe lima tahun ke depan. Kepada Puja TV, Sayuti mengungkapkan akan membangun kota Luksmawe melalui dua pilar, yaitu pembangunan fisik dan spiritual. Pembangunan fisik meliputi sarana dan prasarana perkotaan yang selama ini menurut Sayuti bahwa kota Luksmawe belum layak disebut sebagai sebuah kota yang layak huni. Bahkan kebutuhan mendasar seperti air bersih saja, belum bisa dirasakan menyeluruh oleh warga kota Luksmawe. Bahkan sanitasi serta sampah juga belum tertangani secara maksimal. Persoalan layanan kesehatan warga, Sayuti berencana akan membangun sebuah rumah sakit milik Pemko Luksmawe, yang representatif jika dirinya dipercaya menjadi orang nomor satu di kota Luksmawe. Sementara itu, pembangunan di bidang spiritual selain akan meningkatkan dan mensupport pendidikan pesantren dan dayah yang telah ada, Sayuti juga akan menjalankan program jajan subuh bagi generasi muda Aceh yang bertujuan untuk mengantisipasi degradasi moral dan dekadensi moral. Banyak hal lain yang diungkapkan Sayuti Abu Bakar saat Puja TV bertanya, mau dibawa kemana kota Luksmawe yang lima tahun ke depan, jika dirinya dan Hussaini terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota. Ada dua hal yang akan saya bangun di Luksmawe. Yang pertama, pembangunan secara fisik. Yang kedua, pembangunan spiritual masyarakat Luksmawe. Kalau pembangunan secara fisik, kita lihatlah hari ini kondisi kota Luksmawe yang dapat dikatakan sebagai kota yang belum layak untuk diungi. Jadi, ketika kita lihat aspek-aspek yang dapat dikatakan tempat atau suatu daya yang layak unik, itu adalah pertama, aspek dasarnya saja. Yang pertama, menyambut dengan air. Hari ini, kondisi air sebagai sumber kehidupan dekota Luksmawe ini dapat dikatakan belum layak. Banyak daerah, banyak rumah di masyarakat itu airnya dapat dikatakan itu air asin. Air asin nanti tidak layak untuk diminum, tidak layak untuk dijadikan sebagai alat cuci dan untuk keperluan lainnya. Terus, selain air, yang kedua terdang pengolahan sampah. Sampah ini terkait juga dengan air. Sampah, kalau kita masuk ke kota Luksmawe itu, di pinggir jalan saja itu sudah bertumpuk. Padahal hari ini, kalau kita lihat daerah-daerah lain ini, sampah ini sudah bisa didaurulang. Setelah didaurulang itu, dapat dijadikan suatu produk. Seperti di daerah Kabupaten Bayu Mas, sampah-sampah dikumpulkan, terus dipilah, akhirnya didaurulang, sehingga menjadi suatu hasil produksi berupa Bataku atau Pafimblok. Jadi, sampah ini bukan suatu masalah sebenarnya. Tapi hari ini di kota Luksmawe itu sesuatu menjadi masalah. Masalah yang pertama, penataan sampah. Tempat sampahnya sebenarnya sudah ada. Tapi tingkat kesadaran masyarakatnya juga rendah sebenarnya di kota Luksmawe. Makanya dikaitkan dengan pembangunan spiritualnya. Padahal yang kita tahu juga bahwa kita ini kan sebagai penduduk yang menganut, yang menjalankan syarat Islam. Salah satu perintah dari agama itu kan menjaga kebersihan. Allah Ghafatu Min Al-Iman. Tapi ke depan, kota Luksmawe ini, itu pengelolaan sampah harus dijalurkan secara profesional dan dengan teknologi. Dengan teknologi artinya itu akan menghasilkan income. Jadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Dan akan menyerap tanda kerja. Dan itu kan akan berpengaruh juga pada pendapatan dan ekonomi masyarakat. Air sampah. Terus, meyangkut pembenahan lingkungan. Hari ini, yang namanya kota itu dia harus punya taman. Taman itu menjadi yang pertama, ruang terbuka hijau. Itu akan menjadi tempat serapan air dan jadi tempat berinteraksi dengan masyarakat. Ketika ada taman, jadi masyarakat bisa bertamasya, santai di taman ataupun berolahraga. Tapi hari ini kita lihat kota Luksmawe. Pendapat dikatakanlah taman yang layak itu belum ada. Jadi ruang terbuka hijau yang merupakan syarat sebuah kota dapat dikatakan kota yang layak kuni itu tidak ada. Terus masalah pengendalian banjir. Hari ini, apalagi beberapa hari ini kan kota Luksmawe dilanda hujan. Baru dua jam hujan, air sudah tergenang. Jadi penataan saluran air ini tidak jelas. Kedepan ini kita akan fokus pada pengendalian banjir. Saluran-saluran induk dan saluran turusannya itu memang betul-betul harus dibangun kembali atau diperbaiki lagi. Apalagi gut-gut di Luksmawe ini. Itu terkait juga dengan penataan kota. Karena hari ini ketika masyarakat membangun sebuah bangunan, jadi mereka tidak mengindahkan. Apa namanya, yang pertama garis sempadan. Sebenarnya ada garis sempadan ya. Ada peraturan pemerintah segala macam. Dan itu tidak diindahkan. Apalagi bangunan-bangunan yang baru ini yang dibangun saya lihat di kota Luksmawe ini. Itu sudah sangat tinggi daripada jalan. Dan mengakibatkan daerah-daerah sekitar ini jadi banjir. Jadi ke depan ini menjadi fokus utama kita. Itu dari pembangunan fisiknya. Jadi selain itu kan pemerintah infrastruktur jalan. Seperti tempat mobilitas masyarakat juga akan diperhatikan. Terus pembangunan ekonomi. UMKM. Kita Luksmawe hari ini jujur daerah kita ini tidak punya komunitas unggulan. Kita tidak punya ikon. Dilihat misalnya dari komunitas. Tidak punya kita. Kalau kita lihat ada lain. Pantan Labu aja punya pisang saleh. Matang Lumpang 2 dia punya sateh. Punya biu. Punya keripik. Biren punya nagasari. Kita Luksmawe tidak ada apa-apa. Jadi ke depan ini pemerintah ini harus memberikan fasilitas kepada penggiat UMKM ini. Supaya bisa memproduksi produknya. Setelah memproduksi membantu marketingnya. Jadi supaya produk-produk kita ini bisa dijual ke luar kota. Terus di bidang kesehatan juga. Sebenarnya ini kan terkait juga dengan program pemerintah pusat. Kita cuma pemerintah kota nanti bisa mengimbangi. Kita juga Luksmawe ini kan tidak punya rumah sakit kita sendiri. Rumah sakit yang ada di Luksmawe ini kan punya pemerintah Jawa Utara. Kedepannya ya dengan kemampuan jaringan kita insya Allah kita bisa membawa rumah sakit yang representatif di Luksmawe ini. Terus masalah kaum-kaum disabilitas di Luksmawe ini juga harus diperhatikan. Kebutuhan anak harus diperhatikan. Terus di bidang kesehatan. Terus di bidang pendidikan ini mengangkut spiritual. Jadi anak-anak kita ini memang benar-benar harus diberikan fasilitas pendidikan itu yang bagus. Kita sudah mengalami kemunduran. Sangat jauh lah di bidang pendidikan. Kau terlihat di kota besar itu anak-anaknya itu luar biasa. Selain pendidikannya mereka juga dibantu dengan ketampilan-ketampilan yang luar biasa. Jadi anak-anak muda ini yang menjadi, yang pelajar ini yang akan menjadi penurus bangsa di kemudian hari ini benar-benar harus diberikan satu fasilitas. Nantikan perbincangan Puja TV selanjutnya. Terkait pandangan Sayuti Abu Bakar, terkait temuan migas dan pengelahan gas alam cair di kilang PT Arun atau PT PAG saat ini. Langkah apa yang akan dilakukan agar kota Loks Mawai bisa mendapatkan bagian dari temuan gas yang disebutkan salah satu terbesar di dunia? Begitu juga dengan digitalisasi pelayanan publik akan dibenahi ke depannya agar publik lebih mudah mendapatkan pelayanan. Dari Loks Mawai, Denny Mukhtadi melaporkan untuk Puja TV AC.